Hai sebatku, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan banyak berkat ya. Untuk referensi hewan piharaan, yuk kita mulai tonton reviewnya setelah intro berikut ini. Hai sebatku, yuk kita review anjing res bloodhounds. Bloodhounds memiliki ekspresi karakter baik dan bermatabat. Meskipun lembut dan santai, bahkan agak kikuk, bloodhounds bukanlah anjing yang malas dan rebahan. Ras besar ini membutuhkan banyak ruang dan area yang aman di mana ia dapat kejar-kejaran dan menggonggong setiap hari. Tali dan pagar adalah wajib karena jika hidungnya yang luar biasa mengunci aroma yang menarik dan hampir tidak mungkin untuk mendapat kembali perhatiannya, Bloodhounds juga bisa melacak aroma sesuatu yang sangat jauh. Meskipun umumnya baik hati dan suka berteman dengan orang dan hewan lain, beberapa individu dapat agresif dengan anjing lain dari jenis kelamin yang sama. Kekuatan dan kekeras kepalaannya yang besar membutuhkan pemilik yang percaya diri, yang tahu bagaimana menegakkan aturan dengan cara yang tegas, namun tidak keras. Jenis yang ramah dan sensitif ini seharusnya jangan pernah diperlakukan secara kasar. Bloodhounds sangat lambat untuk matang, sehingga kesabaran dan ketegasan Anda perlu diperpanjang selama beberapa tahun. Kecenderungannya untuk mengunyah dan menelan apapun yang pas di mulutnya dapat membuat kamu sibuk ke ruang gawat darurat hewan. Jika kamu menginginkan anjing yang besar, kuat, dan penampilan anjing kulit longgar dan telinga menggantung panjang, perawatan mudah karena berbulu pendek, memiliki ekspresi yang ramah, maka bloodhounds mungkin tepat untuk kamu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Bye.